Intro Halo kawan-kawan, satu hati dimanapun kalian berada Hari ini saya akan membacakan cerita Hidup terlalu berharga untuk disiasiakan Sebelum saya menjadi pecandu sabu-sabu Saya memiliki kehidupan yang nyaman Di usia 12 tahun Saya tinggal bersama ibu, ayah Dan tiga saudara saya Di tempat pemukiman kelas menengah Di pinggiran kota Fird, Australia Keluarga kami bahagia Ibu saya bekerja sebagai dokter hewan Ayah saya seorang pialang mata uang asing Dan saudara-saudara saya Dan saya hampir selalu tercukupi Saat saya masuk sekolah baru Awalnya karena saya merasa dihadapkan pada semacam Budaya tinggi yang angkuh Dan saya tidak merasa cocok Perasaan cemas dan tidak nyaman Diperparah oleh kegalauan masa awal remaja Karena tidak ditangani Berubah menjadi kebencian diri yang mendalam Tidak percaya dengan diri sendiri Saat saat mencari kesendirian di masyarakat pinggiran Disinilah saya menemukan sabu-sabu Saya menyuntikkan sabu-sabu untuk pertama kalinya Saat berusia 14 tahun Dalam beberapa minggu Hidup saya hancur berantakan Selama 5 tahun berikutnya Saya terus mengejar sensasi yang saya alami Saat pertama kali menyuntikkan sabu-sabu Tanpa menyadiri ongkos yang harus saya keluarkan itu Saya menghancurkan keluarga saya Meneror sabudara-sabudara saya Dan menghancurkan penikahan orang tua saya Lolos dari maut berkali-kali Beruntung saya tetap bisa bertahan hidup Sabu-sabu Kali hampir membunuh saya Pertama saat saya berusia 15 tahun Saat itu saya tinggal dengan ayah Dan sangat banyak menggunakan sabu-sabu Pada saat itu saya belum tidur Selama 12 hari Karena terus-terusan menggunakan sabu-sabu Tidak ada yang tahu Bagaimana bisa saya lakukan setelah itu Saya gila dan bahaya Saya mempersenjatai diri Dengan pisau daging Dan mengejar sosok imajiner di jalanan Untungnya saya ditangkap Sebelum melukai orang lain Dan dikembalikan ke tahanan remaja Tempat yang sering saya masuki Karena pelanggaran narkoba dan pencurian Dengan sabu-sabu Saya berubah dari anak emas Menjadi seorang tanpa masyarakat Di tahap ini Orang tua saya mulai menyerah Mereka tidak punya jawaban Tidak punya kendali Saya diusir ayah Karena saya terlalu sering mencuri darinya Dia mencabut jaminan bagi saya Dan saya pun dikembalikan ke penjara Saya mulai menyadari Kesepian yang sebenarnya dari kecanduan narkoba Selama beberapa minggu kemudian Saya memohon melalui Telepon penjara kepada ibu saya Untuk mendapatkan kesempatan terakhir Pada akhirnya dia mengalah Saya dibebaskan dari penjara Dalam jaminan pengasuhannya Namun hanya di bawah Pengawasan ketat pengadilan Saya tahu Saya harus berubah Tapi saya tidak tahu bagaimana Saya harus menjalani tes urin Setiap 3 minggu Dan saya mulai mencari kegiatan lain Untuk menggantikan sabu-sabu Berselancar Bertinjus Bermain sepak bola Namun terkadang saya masih menggunakannya Suatu waktu Setelah mabuk Selama 4 hari Saya merasa Saya telah gagal Dalam kesempatan terakhir saya Tak tidur Dan rapuh Saya menyerah Kematian adalah Jalan termudah pikiran saya Saya memasang tali Di palang Di garasi rumah ibu saya Mengalungkannya ke leher saya Dan menendang kursi Tempat saya berdiri Malah palangnya yang patah Saya selamat Akhirnya Saya benar-benar tersadar Dua minggu kemudian Ketika saya menerima Panggilan telepon Pada tengah malam Dari dua teman dekat saya Mereka panik Dan hening Sesuatu telah terjadi Mereka tidak Membicarakannya Melalui telepon Tetapi mereka Membutuhkan bantuan saya Saya setuju Untuk membantu mereka Saya menunggu Sampai jam 4 pagi Tetapi Karena mereka Tidak datang-datang juga Akhirnya saya tidur Saya tidak memikirkan Apapun Sampai beberapa kali Kemudian saya melihat Foto-foto Mereka muncul Di berbagai media Mereka dicari Karena pembunuhan Itu adalah penyadaran Yang mengejutkan Dan tiba-tiba Saya mengerti Hidup terlalu berharga Untuk disiasiakan Terima kasih telah menonton